Dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia, Wan Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah pada Rabu 26 Juni 2024. Tibanya di Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya, Presiden Jokowi kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter Super Puma TNI Angkatan Udara menuju Bandara H. Asan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, Presiden diagendakan untuk mengunjungi Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya dan meninjau pelaksanaan bantuan pompa air untuk pengairan sawah dan pertanian di Desa Bapeang. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, kemudian Presiden Jokowi melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Katingan. Di Kabupaten Katingan, Presiden akan menyerahkan bantuan untuk para pedagang pasar patah dan meninjau fasilitas serta layanan kesehatan di RSUD Mas Amsyar. Selanjutnya, Presiden menuju komplek pergudangan Bukit Tunggal Kota Palangkaraya untuk mengecek stok beras sekaligus menyerahkan bantuan cadangan pangan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam penerbangan menuju Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Sekretaris Militer Presiden Majen TNI Rudi Saladin, Komandan Pas Pampres Majen TNI Aci Rudin, serta Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permanan. Pak Jakowi! Ini orangnya, Pak! Pak Jakowi! Dapat! Ya Allah! Dapat lanjut, guys! Ya Allah! Aku dapet lanjut! Kita Tumpa Jiyo! Buka lagi! Buka! Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe